Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 16. Tergetar juga hati Lam Kiong Peng membaca sampai di sini. Ia merasa urusan ini benar-benar misterius dan penuh teka-teki. Ia coba membaca lagi. Pada waktu masih muda sudah ku dengar cerita tentang istana dan pulau misterius ini. Akan tetapi orang yang bercerita selalu memperingatkan padaku agar selama hidup hanya boleh meneruskan kisah ini satu kali dan kepada seorang saja. Selama hidupku telah berkelana menjelajaui dunia, namun kedua tempat itu tetap tidak dapat ku temukan. Sekarang aku pergi dan cerita ini ku sampaikan kepadamu dan Main Jing, tentu saja kalian tidak boleh sebarangan diceritakan lagi kepada orang lain, hal ini perlu diperhatikan. Jika kalian ada jodoh, mungkin sekali kalian akan mampu menemukan kedua tempat misterius itu untuk menyelesaikan cita-citaku yang belum terlaksana. Sekaligus Lam Kiong Peng membaca habis surat ini, lalu ia memejamkan mata. Dalam benaknya terbayang dua lukisan. Yang satu adalah istana megah serupa kediaman malaikat dewata. Tempat yang lain adalah sebuah pulau dengan gunung dikejauhan dan diliputi kabut tebal, suasana seram dan mengerikan dengan binatang buas dan makhluk terbisa. Melihat anak muda itu termangu-mangu dengan air muka berubah tidak menentu, Yap Main Jing pun merasa heran. Ia menegur, sudah selesai kau baka. Lam Kiong Peng terkejut dan tersadar dari lamunannya. Ia pun menjawab sambil menyembunyikan surat itu di punggung, oh, sudah habis ku baca. Hektometer, memangnya kau kira aku ingin tahu isi surat gurumu jengek Main Jing. Aku cuma ingin tanya, apakah ketiga pesan gurumu itu ada sangkut pautnya dengan diriku? Lam Kiong Peng berdehem perlahan. Ia lalu menjawab dengan tergagap, oh, tentang ini, ini, dengan sendirinya ia rikuh untuk menjelaskan bahwa bukan cuma ada sangkut pautnya, tapi justru sangat berkepentingan. Alis Main Jing menegak. Katanya pula, baiklah, jika tidak ada sangkut pautnya dengan diriku, biarlah aku pergi saja. Nonayap, ada apa lagi? Ini, ini, Lam Kiong Peng menjadi bingung. Meski sang guru memberi pesan, tapi urusan ini mana bisa dilakukannya? Dalam pada itu Yap Main Jing telah melangkah lewat di sampingnya dan mendadak merampas surat itu sambil mengomel, Gurumu menyuruh kau bakal surat ini bersamaku, kenapa engkau cuma membaca sendiri? Sebaiknya kulaksanakan pesan beliau, sembari bicara ia terus membaca isi surat itu. Seketika mukanya yang dingin itu berubah merah. Sambil mendekat mulut dengan suara agak gemetar dia berkata gagat, oh, kau. Lam Kiong Peng juga serba salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba Main Jing menjerit, terus berlari ke depan. Tapi baru mencapai beberapa langkah, sekonyong-konyong di tengah malam yang sunyi itu timbul suara yang aneh, yaitu suara gemersek serupa hutan bambu tertiup angin, dari jauh makin mendekat. Baik Lam Kiong Peng maupun Yap Main Jing sama terkejut. Serentak si nona melompat kembali ke samping Lam Kiong Peng sambil bertanya, Ah, apakah ini? Suara gemersek itu sungguh sangat mengerikan. Lam Kiong Peng juga bingung dan coba memandang ke arah bantat. Orang tua itu kelihatan pucat juga dan sedang menatap ke depan dengan kedua tangan merogoh saku seperti hendak mengambil sesuatu. Jarang jago tua ini memperlihatkan rasa prihatin seperti ini. Lam Kiong Peng sendiri juga terkesiap, namun ia coba menghibur Main Jing. Tak apa-apa, jangan khawatir. Belum habis ucapannya, dari depan sudah muncul sesosok bayangan orang yang berjalan mundur ke belakang, agaknya di depannya terjadi sesuatu yang mengerikan sehingga membuatnya tidak berani membalik tubuh dan lari. Suara gemersek itu semakin keras, sebaliknya alangkah mundur orang ini tambah lambat, agaknya kaki menjadi lemah saking ketakutan. Sahabat, baru saja Lam Kiong Peng hendak menegur, sekonyong-konyong orang ini menjeret kaget sambil membalik tubuh. Maka tertampaklah wajahnya yang kurus dengan sinar mat ceburam dan kepala botak. Pakainya juga sangat aneh, serupa sebuah karung dimasukkan pada tubuhnya begitu saja. Lam Kiong Peng melenggong. Ia coba menegur lagi, sahabat ini. Mendadak orang berteriak pula terus bersembunyi di belakangnya, mungkin saking ngerinya sehingga tidak sanggup bersuara. Waktu Man Jing memandang ke sana, tertampaklah dari kegelapan membanjir keluar berpuluh ular hijau berbisa. Kiranya suara gemersek tadi berasal dari kawanan ular ini. Tanpa terasa ia menjeret kaget dan menubruk ke dalam rangkulan Lam Kiong Peng. Mendadak bantat membentak. Kedua tangannya bergerak, segera selapis kabut kuning bertebaran dan jatuh lima enam kaki di depan mereka. Suara gemersek tadi mulai meredah, tertampak di belakang kawanan ular itu mengikut pula serombongan pengemis dengan baju compang camping dan rambut semerawut. Perayawakan kawanan pengemis ini juga tidak sama dengan bentuk yang serba aneh, namun wajah mereka sama kelihatan kelam seram dan tau-tau muncul dari kegelapan sana seperti sekawanan setan yang membanjir keluar dari neraka. Yap Man Jing merangkul Lam Kiong Peng dengan erat. Mendadak dirasakan tubuh anak muda itu bergemetar. Tentu saja ia heran. Sekilas lirik baru, diketahuinya, orang botak aneh itu juga telah merangkul pinggang Lam Kiong Peng dari belakang. Karena dia gemetar ketakutan, maka tubuh Lam Kiong Peng ketularan dan ikut berguncang. Ular hijau yang berbentuk jelek dengan sinar matu gemerdiap itu sedang merayap di tanah becek sana, tampaknya lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Hanya sekejap saja kawanan ular itu sudah merayap sampai di depan garis kuning yang ditebarkan oleh bantat tadi. Dengan waz-waz bantat memandangi kawanan ular yang merayap-rayap itu. Ada yang melingkar, dan ada yang mendesis dengan menjulurkan lidahnya yang merah, namun tiada seekor pun yang berani mendekati garis kuning. Sekilas pandang saja Lam Kiong Peng dapat menghitung kawanan pengemis ini terdiri dari 17 orang. Semuanya berwajah bengis, namun di mulut mereka justru sedang memohon, kasihan Tuan, sudilah memberi sedikit sedekah dari isi saku Tuan, suara minta-minta itu terus diulang, seorang disusul yang lain dan terus menerus oleh ke-17 mulut. Tentu saja Lam Kiong Pengheran dan bingung. Ia coba memandang si orang aneh botak tadi. Dilihatnya pakaiannya juga compang-camping, jelas tidak membawa sesuatu benda berharga, namun sebuah karung guni justru dirangkulnya dengan erat. Tampaknya karung itu pun kosong tanpa sesuatu isi yang berharga untuk diminta. Lam Kiong Peng tidak mengerti apa yang terjadi ini. Tapi jiwa kesatria yang mengharuskan dia membela keadilan dan membantu kaum lemah membuatnya menaruh simpatik terhadap orang tua Rudin yang di belakangnya ini. Sekonyong-konyong dilihatnya bantat menggeser ke sana, agaknya hendak menyembunyikan ekor ular yang dibunuhnya tadi supaya tidak dilihat oleh kawanan pengemis aneh itu. Suara mendengus tadi sudah berhenti, sebaliknya suara mohon kasehan bertambah ramai. Jika tidak melihat wajah kawanan pengemis itu, suara minta-minta mereka sungguh menimbulkan rasa ibah orang. Tapi wajah mereka yang seram penuh nafsu membunuh itu membuat suara minta-minta mereka terasa seram. Mendadak bantat membentak, apakah kawan-kawan ini datang dari nerakanya neraka di Kuhan GWA? Suara minta-minta tadi serentak berhenti, ke-17 pasang netu sama menatap bantat. Seorang pengemis bertubuh jangkung dan kurus kering, tapi matel bersinar tajam dengan wajah pucat pasi perlahan melangkah maju. Langkahnya enteng mengambang, seperti setiap saat bisa kabur tertiup angin. Baju compang-camping yang dipakainya sangat longgar sehingga menggembung tertiup angin. Serupa badan halus saja ia melayang lewat garis kuning itu. Ia tersenyum seram terhadap bantat, lalu berucap, kau kenal padaku? Biarpun bantat sudah berpengalaman luas, menghadapi pengemis aneh ini timbul juga rasa seramnya. Jawabnya dengan suara agak gemetar, apakah sahabat ini adalah Yew Leng Kun Kai, kawanan pengemis badan halus, yang tersiar di dunia kangow itu? Pengemis aneh yang serupa badan halus ini mendengus, betul, nerakanya neraka, pengemis badan halus, setan jahat, arwah miskin, minta sedekah dengan paksa. He he, tampaknya belum pernah kau masuk neraka, dari mana kau kenal kawanan setan jahat seperti kami ini? Dia bicara seperti bertembang, lalu disusul suara kawanan pengemis aneh yang menirukan tembangnya, sehingga didengar di tengah malam gelap seakan-akan jeritan setan. Tanpa terasa bantat menyurut mundur. Katanya pula, Yew Leng Kun Kai biasanya tidak mau minta emas di bawah seribu tel atau perak kurang dari selaksa tel, padahal kami tidak membawa sesuatu benda berharga. Jangan-jangan sahabat salah halamat minta sedekah pada kami. Tergerak juga hati Lam Kiong Peng. Segera ia teringat kepada asal-usul kawanan pengemis aneh ini. Biasanya kawanan pengemis setan kelaparan ini tidak pernah masuk ke pedalaman sini. Apakah mungkin kedatangan mereka ini hanya karena menyusul seorang tua aneh yang serupa pengemis ini pikirnya? Terdengar pengemis jangkung tadi mendengus. Yang hendak kami cari tentu saja bukan dirimu. Memangnya sengaja kau mau cari gara-gara kepada kawanan setan mendadak ia melompat ke depan Lam Kiong Peng dan menjengek pula. Anak muda terlebih jangan cari perkara kepada setan, juga jangan merintangi jalan lalu setan, tentu kau tahu aturan ini. Anda ini ih pangcu atau song pangcu songcing jawab Lam Kiong Peng dengan lantang dan tenang, tidak kaget juga tidak jari. Gemerdep sinar mata pengemis jangkung ini. Ia tertawa ngeke. Meski setan ganas songcing tidak hadir, kedatangan ku ihang si arwah Rudin tetap sanggup mengakhiri riwayat seseorang. Jika kau tahu asal-usul kawanan setan di sini, apakah minta dilalap oleh kawanan setan katanya? Serentak kawanan pengemis bersorak, lalap saja, lalap saja. Sementara itu yak menjing sudah menenangkan diri. Huh, main setan setanan untuk menakuti orang, sungguh konyol jengeknya. Ihang menyeringai. He he, nona manis usia 18-19 tahunan berangkulan dengan pemuda di depan umum dan berani pula usil mulut. Di neraka sana juga tidak mau menerima setan perempuan yang tidak tahu malu serupa dirimu. Muka menjing menjadi merah. Segera ia membentak, ketarat. Selagi ia hendak melancarkan pukulan, mendadak lam kiong peng menarik lengan bajunya dan mendesis, SST, tahan dulu. Kawanan jembel ini berlagak setan segala dan minta secara paksa, untuk apa banyak bicara dengan mereka ujar menjing dengan menengkol. Tapi lam kiong peng bicara dengan serius, sebagai pengemis, adalah jama mereka minta-minta. Orang kangowuh umumnya suka pakai nama atau julukan yang aneh, bahwa mereka menamai diri sendiri sebagai setan juga bukan sesuatu kejahatan. Orang tidak bermaksud jahat kepada kita, melainkan cuma minta kita memberi jalan padanya, mana boleh kita sembarangan menyerangnya. Si arwah Rudin Ihang mestinya akan mendamprat. Demi mendengar komentar lam kiong peng itu, ia tercengang. Baru sekarang sejak tampil di dunia kangowuh ada orang memberi penilaian demikian padanya. Yap menjing juga tercengang dan tidak jadi bertindak. Entah mengapa, anak perempuan yang dingin dan angkuh ini sekarang berubah lembut. Sedangkan si kakek botak aneh tadi lantas berseru khawatir, Hi, masa, masa akan kau biarkan kawanan setan kelaparan ini merampas barang seorang kakek rudin seperti diriku ini? Lam kiong peng tersenyum. Sudah lama ku dengar kawanan pengemis badan halus suka berkeliaran di dunia ramai. Bila mana minta-minta juga tidak melampaui separuh milik orang. Malahan juga sering merampas yang kaya untuk menolong yang miskin, hal ini sudah lama ku kagumi. Tapi sekarang rombongan kalian justru mengejar dan mendesak terhadap seorang tua lemah begini, sungguh membuatku sangat heran, katanya. Dia bicara dengan lugas dan terus terang, sedikit pun tidak berlagak. Ihong tertawa. Haha, tak tersangka anak muda belia seperti kau ini juga tahu sejelas ini mengenai kawanan setan lapar kami, tertawanya sekarang seperti timbul dari lubuk hati yang bersih sehingga sama sekali tidak berbau setan lagi. Diam-diam bantat membatin, Sudah lama ku beritahukan kepadanya tentang kawanan setan lapar ini, tak terduga dia masih ingat sejelas ini. Terdengar Rihang berhenti tertawa dan berkata, dan bila kau tahu sejelas ini mengenai kami, tentu kau pun tahu kawanan setan sekali sudah keluar tentu takkan pulang dengan tangan hampa. Maka sebaiknya engkau jangan ikut campur urusan ini, sekali berkelebat mendadak ia melompat ke belakang lam kiong peng. Tolong oong cepat si kakek botak berteriak. Tapi lam kiong peng lantas menghadang di depan Ihong. Apabila anda bertindak terhadap seorang kakek rudin seperti ini dan mendesaknya, sungguh aku harus menyatakan rasa kecewa kepada nama baik kalian, ucapnya. Ihong berhenti di tempatnya, jengeknya mendadak, kakek rudin. Hektometer, kau bilang dia kakek rudin. Jika dia tidak kaya raya melebihimu dan tidak berbudi, masa kawanan setan sampai turun tangan padanya? Lam kiong pengelenggong bingung. Si kakek botak lantas berteriak, jangan kau percaya kepada ocehannya, mana bisa aku kaya? Orang si ih, selah menjing mendadak. Kau bilang dia kaya raya? Ya, jawab pihang ketus. Apa buktinya? Jika salah, lantas bagaimana tanya menjing? Kawanan pengemis setan bermata setajam sinar kilat dan tidak pernah salah lihat. Apabila salah lihat, kami rela kelaparan sepuluh tahun dan segera pulang kandang. Betul menjing menegas. Anak perempuan ingusan, kau tahu apa jengek ihong? Meski lolosi itu tampaknya rudin, padahal dia kaya raya. Yang kami minta sekarang tidak lebih hanya separuh barang yang berada dalam karungnya itu, yang kami mintakan cukup pantas. Kawanan pengemis setan biasanya tidak suka mengganggu orang miskin. Kalau tidak, mana bisa budak ingusan seperti dirimu dibiarkan ikut bicara? Hektometer, kau tahu siapa dia jengek menjing sambil memandang dan menunjuk kepada Lam Kiong Peng. Ihong juga memandang anak muda itu dari kaki ke kepala, lalu ia putar ke kanan dan balik lagi ke kiri. Dengan kening bekeh nyit Lam Kiong Peng ikut berputar ke sana-sini dan tetap menghadang di depannya. Hektometer, tampaknya serupa putra keluarga hartawan, jengek ihong kemudian. Cuma sayang, dalam sakumu juga tidak banyak isinya. Memangnya pada baju orang tua ini banyak isinya tanya menjing. Yang kontan memang tidak ada, tapi gin bio, sejenis cek, tidak sedikit yang dibawanya. Namun yang ku minta juga bukan gin bio, melainkan. Belum habis ucapan ihong, mendadak si kakek botak membalik tubuh terus berlari. Memangnya dapat kau lari jengek ihong? Ucapannya sangat manjur, mendadak si kakek botak alias lolosi berhenti berlari dan menyurut mundur dengan takut. Kiranya di depannya kembali menghadang beberapa ekor ular hijau. Nah, nona cilik, tidak perlu banyak omong lagi. Kecuali putra keluarga hartawan Lam Kiong di daerah Kang Lam, di dunia Kang Ong tidak ada orang lain yang lebih kaya daripada lolosi ini. Kenapa kalian berdua suka ikut campur urusan? Untung aku yang kalian hadapi, jika ketemu setan ganas Song Ching, bisa celaka kalian. Cai Hai sendiri ialah Lam Kiong Peng, tiba-tiba Lam Kiong Peng memperkenalkan diri. Karuan ihong melengat. Mendadak ia melangkah maju, sebelah tangannya terus menghantam dada Lam Kiong Peng. Serangan ini diluar dugaan siapapun, juga dilakukan secepat kilat. Terlihat lengan bajunya yang longgar itu berkibar, tahu-tahu telapak tangannya sudah dekat pada sasarannya. Lam Kiong Peng mementak perlahan. Telapak tangannya berjaga di depan dada, jari tangan kanan balas menotok kik tihiat bagian iga lawan. Serangan ini sekaligus juga berjaga diri. Inilah salah satu jurus andalan perguruannya yang disebut Siam Leong Su Chiao, empat jurus naga bersembunyi, yang biasanya jarang diperlihatkan jika tidak keperet. Tak tersangka belum lagi saling beradu tangan, serem ta ihong melompat mundur. Ternyata benar murid Sin Leong dan putra Lam Kiong. Bagus lolosi, keenakan bagimu hari ini, katanya dengan gegetun. Sekali ia memberi tanda, segera bergema pula suara sempritan, lalu ramailah suara mendesis. Kawanan olar hijau yang berputar-putar di depan garis kuning itu sering tak melejit ke dalam lengan baju kawanan pengemis. Nanti dulu, ih pangcu, seru Lam Kiong Peng. Setelah kalah bertarung dengan sendirinya harus angkat kaki, kata ihong. Meski kawanan setan kelaparan biasanya suka minta-minta secara paksa, tapi selamanya juga pegang janji. Bahkan olar hijau yang dibunuh tua bangka itu juga tidak perlu ketuntut ganti rugi lagi. Gerak-gerak kawanan pengemis badan halus ini benar-benar serupa setan, hanya sekejap saja mereka sudah menghilang. Yap Menjing tertawa. Meski kawanan pengemis ini suka berlagak setan dan main gertak, tapi kelakuan mereka pun tidak terlalu jahat, katanya. Lam Kiong Peng sendiri sedang berpikir, kawanan pengemis ini pasti ada hubungan erat dengan suhu. Kalau tidak, masakah hanya bergebrak satu kali saja lantas mengenali asal-usul perguruanku? Meski go kue pang, gerombolan setan lapar, ini tidak menentu baik jahatnya, tapi sasaran yang mereka incar biasanya pasti manusia kaya yang tidak berhati baik, ujar bantat sambil menatap kakek botak tadi. Kakek itu ternyata sedang memandang Lam Kiong Peng dengan terkesima, tampaknya kagum dan juga iri. Mendadak ia menjurah kepada anak muda itu. Cepat Lam Kiong Peng membalas hormat. Ah, hanya urusan kecil begini, buat apa lot yang, bapak, memberi hormat sebesar ini katanya kemudian. Ya, memang urusan kecil. Mestinya aku tidak perlu banyak adat, penghormatan sekedar saja sudah cukup, kata kakek botak itu, tapi yang kau selamatkan adalah harta bendaku dan bukan menolong jiwaku, sebab itulah penghormatanku harus kuberikan dengan sepenuhnya. Yap Menjing dan Lam Kiong Peng saling pandang dengan bingung. Si botak lantas menyambung, keluarga Lam Kiong kaya raya menjagoi dunia. Jika engkau benar Lam Kiong Kongcu, pasti engkau terlebih kaya daripada aku, sebab itulah penghormatanku ini juga harus kulakukan dengan sebesar-besarnya. Oh, apakah penghormatanmu ini ditujukan kepada uangnya ujar Menjing? Memang betul, malahan penghormatanku ini juga ditujukan kepada ayahnya yang kaya itu, ujar si kakek botak. Lam Kiong Peng long o oleh hurayan orang yang luar biasa ini. Jadi yang kau hormati adalah kekayaan seseorang. Bagaimu uang di atas segalanya, begitu bukan tanya Menjing. Dengan serius si kakek botak menjawab, benda apapun di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada uang. Di dunia ini tidak ada yang berharga selain sepotong uang perak. Dengan sendirinya dua potong uang perak akan lebih berharga lagi, dan yang lebih berharga daripada dua potong uang perak adalah tiga. Tiga potong uang perak, begitu bukan tukas Menjing. Mendadak ia mendekap di pundak Lam Kiong Peng dan tertawa geli. Jika begitu, tentu engkau ini sangat kaya. Rupanya Yeuleng Kun Kek itu memang tidak salah lihat, kata bantat dengan tertawa. Air muka si kakek botak berubah seketika. Sahutnya sambil merangkul raka rungguni yang dibawanya, Oh, tidak, tidak. Mana aku punya duit karena gugupnya, tanpa terasa ia bicara dengan logat kampungnya. Lam Kiong Peng menahan rasa gelinya dan berkata, Loti yang ternyata tahu keresa yang terhadap duit, sungguh aku sangat kagum. Saat ini orang yang minta duit padamu sudah pergi, tentu kau pun boleh pergi saja, selama Menjing. Tiba-tiba teringat kepada urusan sendiri, perlahan ia berkata pula, dan aku pun akan pergi. Bantat bergehem. Setelah bertemu dengan Kong Cu dan ternyata tidak berkurang suatu apapun, sungguh aku sangat gembira. Segera aku akan menuju ke Kuhan GWA. Entah Kong Cu akan pergi kemana? Aku, tiba-tiba timbul rasa kesetian dalam hati Lam Kiong Peng, aku ingin pulang ke rumah dulu. Kemudian, ia memandang jauh ke depan dengan hampa. Jika begitu, selama Menjing tidak melanjutkan ucapannya. Dia masih memegang surat tinggalan Put Si Si Lio. Sesungguhnya dia sangat berharap sepatah kata Lam Kiong Peng saja, dan dia rela mendampingi anak muda itu selamanya. Akan tetapi hati Lam Kiong Peng terasa pedih dan tidak sanggup berucap. Diam-diam bantat menghela nafas. Jika Nona Yap tidak ada urusan, apa halangannya berangkat ke Kang Lem bersama Lam Kiong Kong Cu? Semoga kalian menjaga diri dengan baik, ku mohon diri dulu, katanya. Ia memberi hormat terus melangkah pergi. Tik yang keracunan dan menjadi gila, kemana perginya juga tidak jelas. Apakah engkau tidak mau ikut mencarinya bersama kutanya Lam Kiong Peng? Seketika bantat berhenti dan berpaling kembali. Tiba-tiba si kakek botak berkata, Tik yang yang kau maksudkan itu, apakah seorang pemuda berpedang dan keracunan parah itu? Betul jawab bantat dengan girang. Dia sudah ditolongian pek, arwah cantik, ihlo dari kawanan setan lapar itu serta dikirim ke kuhan GWA, tutur kakek botak itu. Untung mendadak ia muncul mengganggu, kalau tidak, mana bisa ku lari sampai di sini? Tampaknya ihjinimau itu rada menaksir padanya dan tentu takkan membuat susah dia, ku kira kalian tidak perlu khawatir baginya. Lam Kiong Peng menghela nafas lega. Dan entah perempuan macam apakah ijangilu yang berjuluk arwah cantik itu tanyanya. Orang baik tentu akan selamat. Setiba di kuhan GWA nanti tentu akan ku cari jejak tikong cu, kata bantat. Menurut pandanganku, ihjinimau pasti bukan orang jahat, apalagi dia menaksir tikong cu. Kalau tidak, mustahil dia mau pulang ke kuhan GWA secepat itu. Setiba di sana tentu dia akan berdaya sebisanya untuk menolong tikong cu. Kalian tahu, ketulusan hati dan kemurnian cinta terkadang menimbulkan kekuatan yang sukar dibayangkan. Kemurnian cinta terkadang menimbulkan kekuatan yang sukar dibayangkan. Ucapan ini terus menyelimuti benak Yap Menjing. Waktu ia mengangkat kepala, dilihatnya bantat sudah pergi jauh. Sekian lama Yap Menjing berdiri terkesima. Dilihatnya mukalam Kiong menghadap pucat dan diam saja. Mendadak si nona menggentak kaki dan melengus. Ditunggunya setian lama dan Lam Kiong Peng tetap tidak bicara apapun padanya. Akhirnya gadis yang berhati keras ini pun melangkah pergi. Dengan terkesima Lam Kiong Peng memandangi bayangan si nona. Ucapan bantat tadi pun berkecambuk dalam benaknya. Samar-samar muncul berbagai bayangan orang, tiba-tiba dirasakan sebagai bayangan Bwe Kim Soat, tapi dirasakan pula seperti bayangan Yap Menjing. Kelelahan dan kelaparan selama beberapa hari, pertentangan batin dan kusut memikirkan cinta, semua itu memeras tenaga dan pikiran. Mendadak Lam Kiong Peng merasakan tangan dan kakinya lemas, seperti menginjak tempat kosong. Tak lama kemudian ia pun roboh. Si kakek botak menjerit kaget. Yap Menjing sedang melangkah ke sana, melangkah lambat. Demi mendengar suara jeritan itu, tanpa terasa ia berpaling. Ketika diketahuinya Lam Kiong Peng menggelepak di tanah, secepat terbang ia berlari kembali. Kekuatan apapun di dunia ini tidak dapat mencegahnya untuk tidak menghiraukan anak muda itu. Di ufuk timur sudah mulai remang-remang terang, hawa sejuk. Sebuah kereta berkabin tampak dilarikan dari kota Saan menuju ke Sanyang. Kakek aneh yang berdandan aneh dan botak kelimis itu setengah merebah di depan kabin sambil tetap merangkul raka rungguni yang dibawanya. Dari dalam kereta terkadang ada suara rintihan dan keluhan sedih dua orang. Tiba-tiba si kakek botak mengetuk dinding kabin dan berseru, Hei Nona Cilik, apakah kau bawa uang perak? Bawa, jawab suara orang perempuan dengan marah dari dalam kereta. Dengan sungguh-sungguh si kakek berkata pula, kemanapun pergi, duit tidak boleh kekurangan, ia tersenyum puas, lalu memejamkan matu dan mengantuk. Setiba di Sanyang, hari sudah gelap, lampu sudah dinyalakan di sana-sini. Mendadak si kakek membuka matu dan mengetuk dinding kabin lagi sembari bertanya, Hei Nona Cilik, banyak tidak uang yang kau bawa? Cukup banyak, jengek suara di dalam kereta. Si kakek melirik kusir kereta sekejap dan berpesan, carilah sebuah hotel paling besar, sebaiknya hotel merangkap restoran. Pasar malam di kotasan yang sangat ramai. Setiba di hotel, dengan lagak tuan besar si kakek memerintahkan kusir dibantu pelayan hotel menggotong Lam Kiong Peng ke dalam kamar. Menjing turun dari kereta dengan lesu. Nona Cilik, berikan lima tel perak dulu untuk sewa kereta, kata kakek botak. Kusir kereta sangat senang, ia pikir sekali ini tip yang akan diterimanya cukup untuk minum arak sepuasnya. Siapa tahu setelah si kakek menerima sepotong perak lima tel dari Ap Menjing, baru saja disodorkan kepada si kusir, mendadak ditarik kembali lagi. Berikan kembalinya dua tel dahulu, di si kakek botak itu. Tentu saja si kusir melenggong, terpaksa ia memberi uang kembalian, lalu tinggal pergi dengan menggerutu. Dengan berseri-seri si kakek botak masuk ke hotel. Dua tel perak uang kembalian tadi diberikan kepada pelayan dan berkata, siapkan semeja makan seharga 10 tel perak, harus disuguhkan sekaligus. Tidak kepalang gembira si pelayan. Ia pikir biarpun pakaian tamunya serupa pengemis, tapi persennya ternyata tidak sedikit. Dengan ucapan terima kasih pelayan lantas mengiakan. Dengan lagak tuan besar si botak masuk ke ruangan restoran, dengan karung guni tetap dirangkulnya. Ia pilih sebuah meja besar dan duduk di situ. Pelayan sibuk mengantarkan teh panas dan memberi handuk wangi. Tidak lama kemudian santapan semeja penuh pun selesai disiapkan. Dengan tertawa yang dibuat-buat si pelayan menyapa, apakah tuan ingin minum arak? Si kakek menarik muka. Minum arak bisa membuat runyam urusan. Kalau mabuk, biarpun badan digerayangi orang juga tidak tahu, kan rugi. Padahal kau tahu, mencari uang tidaklah mudah, ucapnya ketus. Si pelayan melenggong, terpaksa mengiakan. Eh di mana uang pemberian ku tadi? Tanya si kakek mendadak. Masih ada, cepat si pelayan menjawab. Tukarkan matu uang tembaga seluruhnya dan lekas bawa kemari. Karuan si pelayan melenggong. Dua tel terak itu disangkanya tip, tak taunya cuma titipan untuk menukarkan matu uang. Sambil menggerutu terpaksa ia melangkah pergi. Si kakek memandang santapan lezat yang tersedia di depannya dengan menggosok-gosok tangan serupa orang putus loteri. Berbereng ia berseru, Hinona cilik, jika kau perlu menjaga orang sakit, Biarlah ku makan sendiri. Terdengar suara jawaban main jing tak acuh di kamar pojok sana. Hektometer, Bila mana keluarga lam tlong bukan orang kaya, Biarpun kau pikat dengan segala macam bujuk rayu juga Aku tidak mau menempuh perjalanan bersamamu. Demikian si kakek botak bergumam sendiri, Lalu ia taruh karung guni di pangkuannya dan menyikat hidangan yang tersedia. Caranya makan sungguh rakus dan juga besar takarannya. Semeja penuh hidangan itu disapu bersih tanpa sisa. Pada saat itulah pelayan baru kembali dari menukar matu uang. Si kakek menghitung dengan teliti matu uang itu, Akhirnya ia combot tiga buah matu uang. Ia ragu sejenak, Akhirnya jari mengendur dan dua buah matu uang dijatuhkan kembali. Hanya sisa sebuah matu uang saja yang lalu ditaruh di atas meja. Ini untukmu katanya dengan rasa berat. Si pelayan melongot, Kukira boleh cuan simpan untuk dipakai sendiri saja, Katanya kemudian dengan menyongkol. Si kakek tertawa senang, Haha, betul juga, biarku pakai sendiri. Sebiji matu uang tembaga itu benar-benar diambilnya kembali, Lalu dia angkat karung guninya dan masuk sebuah kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dengan gemas si pelayan menuju ke halaman dan mengomel panjang pendek. Di dalam kamar menjing lagi memegangi semangkuk air robot yang baru disedunya Dan disuapkan ke mulut Lam Kiong Peng dengan tangan agak gemetar. Meski perkenalannya dengan anak muda itu belum lama terjadi, Namun aneh, rasanya sudah timbul semacam perasaan yang sukar dilupakan terhadap pemuda yang berjiwa luhur dan berdarah panas ini. Persahabatan harus dipupuk dengan perlahan, Cinta justru timbul dalam sekejap, Ia jadi teringat kepada ucapan seorang pemikir. Pernah dia mencemoohkan falsafah ini, Tapi sekarang baru dirasakan kebenaran ucapan tersebut. Ia teringat kepada Koh I Hong, Tik Yang dan juga pendekar muda Chong Kak Bohen Jilu itu. Dia pernah berkumpul dengan mereka di puncak Ho Asan yang tinggi dan sepi itu, Ia kenal watak dan ketahanan mereka. Tapi terhadap Lam Kiong Peng, Pada pertemuan pertama itu juga lantas timbul rasa sukanya. Tapi kemudian terpaksa ia meninggalkan Ho Asan dengan kenangan indah terhadap anak muda itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumah gubuk di puncak Ho Asan itu, Serupa halnya ia tidak dapat merabah, Sebenarnya bagaimana perasaan Lam Kiong Peng terhadap dia. Sudah tiga hari dia melayani anak muda yang sakit dan tak sadar itu. Dia enggan bicara dan berdekatan dengan orang tua itu, Tapi ia pun tidak dapat mencegahnya tinggal bersama di sebuah hotel. Didengarnya di kamar sebelah kakek botak itu asyik menghitung metu uang tembaga. Sudah larut malam, tapi dia masih sibuk dengan duit. Sungguh kakek yang metu duitan. Esok paginya, sakit Lam Kiong Peng sudah agak sembuh, Bahkan petangnya dia sudah dapat turun dari pembaringan. Memandangi menjing yang agak letih dan kurus itu, Perasaan Lam Kiong Peng menjadi tidak enak. Aku sakit, engkau yang repot, Ucap Lam Kiong Peng dengan menyesal. Asalkan kasmuh, Apapun ku kerjakan dengan senang hati, Ujar si nona. Terharu hati Lam Kiong Peng. Tak terduga olehnya selama tiga hari ini Telah sebanyak ini perubahan sikap nona itu terhadapnya. Tanpa terasa ia memandangnya lagi sekejap dengan penuh rasa terima kasih. Ketika melihat Lam Kiong Peng muncul dalam kamarnya, Segera si kakek botak yang sedang menghitung uang itu menegur dengan tertawa, Aha, agaknya sakitmu sudah sembuh. Terima kasih atas perhatian loh tiang, Jawab Lam Kiong Peng dengan tersenyum. Bila aku menjadi dirimu, Aku tentu ingin sakit lebih lama lagi, Kata si kakek dengan tertawa. Lam Kiong Peng melenggong. Si botak lantas menyambung, Jika bukan lantaran sakitmu, Mana anak darah ini mau mentraktirku makan minum di sini? Bila bukan karena kau sakit, Mana nona ini mau memperlihatkan perhatiannya kepadamu? Maka kalau engkau sakit lebih lama lagi beberapa hari, Tentu aku dapat makan enak lebih lama dan kau pun akan mendapat pelayanan lembut. Kita jadi sama-sama gembira, Kenapa tidak mau dia menyerocos terus hingga ludahnya berhamburan, Namun setiap katanya memang tepat. Menjing menunduk malu. Meski seperti orang sinting, Namun ucapan kakek itu memang kena di hatinya. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng berkata, Jika loti yang ingin makan minum, Setelah aku sehat nanti tentu akan ku traktir. Haha, bagus seru si kakek. Tapi dengan serius ia menambahkan, Tapi biarpun kalian telah traktir makan padaku, Tidak perlu aku berterima kasih padamu. Ku tahu, sebabnya kalian memperbolahkan aku berada bersama kalian adalah demi keuntungan kalian, Tapi aku, Haha, Boleh juga ku gunakan kesempatan baik ini untuk makan minum sepuasnya. Kata-kata ini kembali kena di hati Lam Kiong Peng dan Yap Menjing. Tapi kalau loti yang ada keperluan lain, Dapat juga ku bantu. Hah, memangnya kau kira aku suka menerima sedekah orang jawab si kakek dengan kureng. Umpama pakaian loti yang dapat ku belikan beberapa potong baju. Eh selamanya kita tidak bermusuhan, Kenapa sengaja kau bikin susah padaku cepat si kakek menjawab. Lam Kiong Peng jadi melenggong, bikin susah padamu. Coba kau lihat, si kakek berdiri dan menuding bajunya yang serupa karung itu. Betapa enak bajuku ini, Sama sekali tidak perlu ku risaukan kemungkinan akan robek, Lalu ia menuding kepala sendiri yang botak, Dan ini kau tahu, Demi untuk membuat botak kepalaku ini, Betapa jerih payahku selama ini. Sekarang aku tidak perlu sibuk merawat rambut, Juga tidak perlu keluarkan duit untuk memotong, Inilah care yang paling baik untuk hidup hemat. Tapi sekarang kau mau memberi pakaian baru kepada aku. Jika aku kenakan baju pemberianmu, Tentu setiap saat aku perlu memikirkan baju baru, Itu berarti membuang waktu dan mengurangi kesempatan untuk mencari duit. Bukankah semua itu hanya membuat susah padaku? Lam Kiong Peng dan Yak Menjing saling pandang sekejap. Logika si kakek botak ini sungguh luar biasa, Tapi juga membuat mereka sukar membantah. Si kakek lantas mendengus dan duduk kembali. Sembari makan ia mengerutu pula, Maka bila kalian ingin kuiringi kalian, Selanjutnya jangan bicara lagi tentang hal-hal ini. Hektometer, jika tidak mengingat keuntungan yang akan kuraih, Bisa jadi sudah sejak tadiku tinggal pergi. Yak Menjing mendengus dan melengus ke arah lain. Sedangkan Lam Kiong Peng hanya menghela nafas menyesal. Masa urusan duit bagi loti yang sedemikian pentingnya kata Lam Kiong Peng. Kakek botak juga menghela nafas, Ai, rasanya sukar bagiku untuk menjelaskan kepada putra hartawan seperti dirimu ini akan betapa pentingnya duit. Tapi bila mana engkau sekali tempo menghadapi kesulitan, Tanpa penjelasanku baru kau akan tahu pentingnya duit. Tiba-tiba timbul juga perasaan hampa dalam hati Lam Kiong Peng. Semoga aku juga dapat mencicipi rasanya miskin, Tapi alangkah sulitnya untuk membuat aku miskin, pikirnya. Ia tertawa mengejek terhadap diri sendiri. Setiap kata ku cukup beralasan, Memangnya apa yang kau tertawakan omel si kakek? Yang ku tertawai adalah karena sejauh ini belum lagi ku ketahui nama loti yang, Jawab Lam Kiong Peng. Ah, apa artinya nama ujar si kakek? Cukup kau sebut diriku Citi saja. Citi, gila uang Lam Kiong Peng menegas dengan heran, Tapi yang ku tertawai bukan soal ini, Loti yang siapapun tidak berhak mengurus jalan pikiran orang lain, Kata si kakek, Apa yang kau pikirkan tentu juga tidak ada sangkut paut denganku. Bagiku, asalkan tingkah laku dan tutur kata orang cukup baik terhadapku, Biarpun dalam hati dia benci kepada ku juga masa bodoh. Apabila setiap hari selalu ku pikirkan apa yang dipikir orang lain terhadapku, Bisa jadi aku akan berubah lingelung atau sinting. Ucapan ini serupa cambuk yang memecut lubuk hati Lam Kiong Peng. Ia tertunduk dan melamun hingga lama. Dalam pada itu si kakek bota alias Citi sudah kenyang makan. Ia mengulet kemalasan dan memandang yak menjing sekejap, Lalu berucap hambar, Nona cilik, ku beri nasihat padamu. Janganlah suka mengusut pikiran orang lain, Dengan begitu tentu engkau akan jauh dari kekesalan. Menjing juga sedang termenung. Ketika ia angkat kepala, Dilihatnya si kakek telah melangkah ke halaman dalam. Tiba-tiba dari luar masuk belasan lelaki berbaju ringkas dan bersenjata golok. Tampak pula seorang lelaki kekar lain dengan punggung menyandang sehelai panji warna merah. Lelaki kekar ini memanggul sebuah peti kayu masuk ke halaman sana. Langkah beberapa orang itu tampak gesit dan cekatan, Sorot mata orang terakhir itu pun bercahaya tajam. Ia melirik sekejap kepada si kakek botak, Lalu masuk ke pintu bulat yang membatasi halaman itu. Sinar mata si kakek mendadak mencorong terang. Dengan tersenyum ia bergumam, Angki Tiao Kiok, perusahaan pengawalan panji merah, Lalu ia menguap dan berkata pula, Ai, makan banyak suka ngantuk, Lebih baik tidur saja, Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Setelah termenung sekian lama, Akhirnya Lam Kiong Peng juga berbangkit dan masuk ke kamar. Menjing merasa kesepian. Dipandangnya pintu kamar Lam Kiong Peng dan memandang pintu kamar si kakek. Ia menghela nafas, Lalu ia melangkah perlahan ke halaman. Suasana sunyi, Cahaya lampu sudah padam. Entah berapa lama menjing berdiri di halaman. Dari kejauhan terdengar suara kentonang, Menandakan sudah lewat tengah malam. Selagi perasaannya diliputi rasa kekosongan, Tiba-tiba dari balik wungan rumah ada orang tertawa perlahan. Untuk apa berdiri termenung di tengah malam terdengar desis seseorang. Menjing terkejut. Siapa bentaknya dengan suara tertahan sambil melompat ke atas rumah. Dilihatnya sesosok bayangan secepat terbang melayang ke kegelapan sana, Kecepatan orang ini sungguh sangat mengejutkan. Berhenti bentak pula menjing sembari memburu ke sana. Akan tetapi meski ginkangnya juga sangat tinggi, Ternyata tetap tidak dapat menyusul orang itu. Ia terus memburu dan mencari di sekitar situ, Namun bayangan orang sudah menghilang. Lam Kiong pengsedang duduk terpekur di atas tempat tidur. Ia berusaha menenangkan pikiran, Tapi rasanya kusut dan sukar diatasi. Ia tidak tahu yak menjing melamun di halaman Dan juga tidak tahu nona itu melompat keluar untuk memburu seseorang. Entah sudah berapa lama, Ketika pikiran Lam Kiong pengelayang-layang tak menentu, Tiba-tiba didengarnya suara seperti daun jatuh di luar jendela. Cepat ia melompat bangun dan membuka daun jendela. Di tengah keremangan malam dilihatnya yak menjing berdiri di luar dengan rambut kusut. Engkau belum tidur, tanya menjing dengan pandangan sayu.